Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah sejumlah organisasi kesehatan menggelar aksi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Adapun para tenaga medis tersebut menyuarakan tuntutan mereka menolak RUU Kesehatan dan RUU Cipta Kerja. Sejumlah masa dari tenaga medis dan kesehatan yang tergabung dalam lima organisasi kesehatan dan medis menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI. Aksi ini dimulai dengan long march dari pintu 10 GBK hingga depan gerbang DPR RI. Sejumlah masa aksi yang berasal dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Mereka menyampaikan tuntutan untuk menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan dan Cipta Kerja. Mengunjuk rasa memadati separuh jalan di depan gedung DPR RI, sejumlah petugas kepolisian pun diterjunkan untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Sementara unjuk rasa pekerja tambang di Konawe Utara berakhir pentrok, sejumlah polisi dan pengunjuk rasa pun terluka. Masa menuntut agar perusahaan tambang kembali beraktifitas dan memberdayakan pengusaha dan warga lokal di Blok Mandiodo. Aksi demonstrasi ratusan masyarakat di desa Mandiodo, kecamatan Molawe, Konawe Utara berakhir pentrok. Bentrokan terjadi saat masa yang tiba di lokasi kawasan perkantoran PT Antam Konawe Utara dihadang oleh polisi. Saat pendemo memaksa masuk ke dalam kawasan perusahaan, polisi mulai menembakkan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu. Dua orang terluka akibat terkena selongsong gas air mata, sementara sejumlah personel polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu. Masa menuntut agar PT Antam kembali beraktifitas di Blok Mandiodo dan memberdayakan pengusaha serta masyarakat lokal. Sehingga kami tuntut bahwa PT Antam hari ini untuk membuka segera Blok Mandiodo untuk pengusaha-pengusaha lokal. Dan kedua, persoalan lahan-lahan masyarakat yang sampai hari ini belum terselesaikan oleh PT Antam. Sudah hampir 7 tahun dijanji-janji oleh PT Antam yang sampai hari ini belum diselesaikan. Pendemo mengaku tuntutannya telah disampaikan ke pihak perusahaan, namun tidak satupun manajemen PT Antam yang bisa menemui masa. Sementara itu Kapolres Konawe Utara menyatakan tetap akan mengawal pendemo agar tidak ada korban dari kedua belah pihak. Pendemo menyatakan tetap bertahan hingga pihak perusahaan menemui dan berdiskusi dengan mereka. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainews melaporkan. Pemirsa kebakaran menghanguskan sejumlah kios pedagang di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG dari kios warung kopi. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah kios di Jalan Keramat 2 Kuitang, Jakarta Pusat. Saat kejadian warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan yang disusul semburan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat si jago merah semakin membesar. Kebakaran berawal saat api tiba-tiba berkobar dari kios warung kopi dan menyambar ke kios lain yang letaknya bersebelahan. Beruntung pegawai kios dan pedagang lainnya berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kewalahan karena tiupan angin yang cukup kencang. Diduga kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas LPG di warung kopi. Awalnya dari warkop mungkin sambungin api gasnya bocor atau bagaimana. Tadi ada sempat ledakan tadi? Iya, tapi api kecil terus cepat banget sudah merepet langsung ada ledakan. Itu berapa kali ledakan? Tadi sampai dua kali. Dua kali? Ini rukau bangunan apa sih? Ini warkop. Api berhasil dijinakan setelah empat unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone, Sanjaya, INews melaporkan. Dua kelompok masa terlibat bentrokan di kota Yogyakarta hingga menyebabkan beberapa orang terluka dan sejumlah ruas jalan di blokade polisi. Belum diketahui pasti mengenai penyebab terjadinya pertikaian itu. Bentrokan antara dua kelompok masa terjadi di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta. Di antaranya di Jalan Kenari, Jalan Kusumanegara hingga Jalan Taman Siswa. Banyaknya jumlah masa dari kedua belah pihak mengakibatkan polisi sulit meredam pertikaian. Dalam insiden ini sejumlah orang terluka dan dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Namun demikian situasi dan kondisi sejumlah ruas jalan atau tempat berterokan telah kembali kondusif setelah sempat di blokade aparat kepolisian. Menurut Kabit Umas Polda Daerah Ismua Yogyakarta Komerspol Nugruho Arianto, diduga insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan salah satu kubu masa yang sempat terlibat keributan di Parang Tritis Bantul pada 28 Mei 2023 lalu. Hal ini dilatar belakangi oleh perkara yang sebelumnya terjadi di Bantul yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap salah satu simpatisan dari PH yang dilakukan oleh sempatisan dari PH yang terjadi pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Parang Tritis. Pasca bentrokan pada Minggu Malam, kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu pasti dari bentrokan ini. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, AI News melaporkan. Sementara pasca bentrokan antara anggota perguruan silat dan warga, polisi mengevakuasi anggota perguruan silat ke Mepolda, Yogyakarta. Mereka diangkut menggunakan truk Dalmas dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Fazilah Kaya Indonesia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ratusan pesilat yang sempat terkepung masa di Pendopo, Taman Siswa, Kota Yogyakarta, dievakuasi oleh polisi. Evakuasi ratusan pesilat ini menggunakan 16 truk Satuan Dalmas dan langsung dibawa ke Mepolda, Yogyakarta dengan pengawalan ketat. Sebelumnya para pesilat ini dikepung warga akibat diduga melakukan keributan di sejumlah tempat di Kota Yogyakarta. Diduga keributan dilakukan dengan dalih balas dendam setelah salah satu anggota perguruan silat dianiaya sejumlah oknum kelompok supporter sepak bola. Polda, Yogyakarta melakukan pengamanan agar keadaan tidak semakin memburuk. Polisi menghimbau warga dan semua pihak untuk menahan diri agar situasi di Yogyakarta tetap kondusif. Sementara situasi sudah bisa kami kendalikan. Namun demikian kami tetap melakukan penjagaan dan juga akan melakukan kegiatan patroli untuk memastikan tidak ada orang yang akan melakukan tindakan tersebut di wilayah Jogja. Sementara itu polisi telah menangkap tiga orang pelaku yang menganyaya anggota perguruan silat dan akan mengusut kasus penganyayaan ini hingga tuntas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!